Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini dapur bunda siska mau berbagai resep membuat botok alam toro dan tempe ya teman-teman ini menung deso yang sangat enak sekali kalau kalian penasaran bagaimana cara membuatnya silahkan simak sampai selesai ya supaya nanti kalian tidak ketinggalan trik dan cerahnya dari dapur bunda siska nah ini saya sudah siapkan semua bahan-bahannya saya menggunakan kira-kira satu mangkok lam toro atau pete Cina kemudian ini tiga papan tempe yang sudah saya gugus sebentar lalu saya potong kecil-kecil kemudian sedikit ini daun kemangi ini saya metik di halaman rumah ya teman-teman kemudian ini satu butir kelapa parut kelapa muda ya teman-teman ini saya belinya sudah di parut seperti ini ya lalu ini bumbunya dua buah tomat kemudian cabai rawit kira-kira satu genggam ini nanti ada yang saya utuhkan ya teman-teman lalu empat cabai merah kemudian lima siung bawang putih lalu ini 10 bawang merah dan sedikit kencur kemudian ini bumbunya saya mau blender ya teman-teman tapi kalau kalian maunya diulak bumbunya juga tidak apa-apa ya ini saya mau blender supaya nanti mudah ya teman-teman nanti cabai merahnya saya potong menjadi empat atau tiga ya teman-teman nah potong seperti ini saya potong semuanya nah setelah kita masukkan semuanya saya tambahkan sedikit air ya kita tutup lalu kita blender sebentar saja nah setelah selesai kemudian kita campurkan semua bahan-bahannya jadi satu di wadah yang agak besar supaya nanti mudah untuk mengaduknya lamtarone kita masukkan ini lamtarone saya tidak beli ya teman-teman ini lamtarone dari kakak saya teman-teman di belakang rumah kakak saya itu ada pohon lamtarone yang buahnya itu sangat banyak ya teman-teman kemudian itarone lalu ini cabainya yang saya uduhkan ya teman-teman supaya nanti penampilan itu cantik lalu tomatnya saya mau iris menjadi empat oh ya teman-teman ini tomat dan cabai yang hijau ini saya matik di halaman rumah ya teman-teman saya nanam sedikit ya teman-teman Alhamdulillah buat tambah-tambah bumbu dapur ya teman-teman setelah tomat kita potong semuanya lalu kita menambahkan bumbu ya teman-teman bumbu yang sudah kita blender tadi ini nanti bekasih blender ini saya taruh sedikit air ya teman-teman supaya nanti bumbunya itu ikut semua ya teman-teman jadi sayang kalau enggak dikasih air kita kasih sedikit saja kita aduk sebentar nah seperti ini paham-pahamnya sudah sangat cantik ya teman-teman ini kalau kalian punya teman banyak boleh juga ditambahkan tomat ya lalu kita tambahkan bumbu ini garam kira-kira 1,5 sendok teh kemudian ini 1 sendok teh gula basir kemudian ini kaldu ayam bubuk saya menggunakan 1 sendok teh tapi kalau nanti dirasa kurang kita tambahkan lagi ya teman-teman kita aduk sampai tercampur merata nah ini walaupun belum dimasak tapi bumbunya itu sudah enak banget loh teman-teman kita bisa tes rasa kalau dirasa kurang asin kita tambahkan lagi ya teman-teman kita aduk sampai tercampur merata ini suami Dapur Benda Siska juga sangat suka sekali menun deso ya teman-teman seperti bodoh lam toro dari tempe ini wah pokoknya dia sangat suka sekali nah sekarang kita mau membungkusnya ya omongnya kok amburadul ya teman-teman nah ini daun pisangnya sudah saya lap ya teman-teman supaya enggak kotor ya sekarang kita taruh sesukupnya saja ini mengkul lomboknya saya taruh di atas ya supaya nanti kalau dibuka itu lomboknya mendurur dilihat itu cantik teman-teman nah ini lomboknya takkan mendurur ya teman-teman ini saya tambahkan tomat contohnya seperti ini ya tomat lombok saya taruh di atas supaya nanti kalau dibuka itu warnanya macam-macam kemudian atasnya saya taruh sedikit daun kemangi lalu kita bungkus seperti biasanya seperti bodoh itu ya teman-teman nah begini caranya sangat mudah sekali lalu kita tusuk menggunakan ini tusuk gigi ya teman-teman nah seperti ini nanti atasnya saya gunting supaya nanti penampilan itu cantik ya teman-teman nah seperti ini lakukan sampai selesai dengan cara yang sama nah sekarang buruknya sudah saya bungkus semuanya menjadi 15 bungkus teman-teman kemudian kita kukus ya tunggu kukusan iku benar-benar mendidih lalu kita masukkan kita masukkan separuh dulu ya teman-teman soalnya kukusan dapur penasiska hari ini saya menggunakan yang agak kecil teman-teman jadi saya kukus 2 kali nah ini 8 7 8 nah kita tutup lalu kita kukus sampai matang dan mengukusnya kira-kira setengah jam teman-teman menggunakan api sedang ya nah ini sudah setengah jam kita buka teman-teman wow ini sudah matang baunya sangat enak dan menggoda perut teman-teman sekarang kita angkat lalu kita kukus sisanya tadi ya teman-teman kita kukus sama setengah jam menggunakan api sedang cenderung kecil kita masukkan semuanya ya ini 7 yang tadi 8 nah sekarang kita tutup lalu kita menunggu yang satunya tadi matang lalu kita mau mencicipi yang sudah matang ya teman-teman caranya sangat simpel sekali kan semoga bermanfaat ya teman-teman aku yakin ini kalian sangat suka sekali nah sekarang saya mau mencicipinya satu bungkus ya teman-teman maksudnya tak buka satu bungkus gitu loh nah sekarang saya buka wah ini baunya sudah sangat menggoda sekali teman-teman apalagi waktu kita itu lapar-laparnya nah ini pokok jenengi daun kemang ini teman-teman nyisih nah sekarang saya mau mencicipi botok lam toro dan teri ala dapur bunda siska nah kelihatannya enak banget ya teman-teman apalagi dimakan dengan nasi yang hangat-hangat wow enak sekali teman-teman silahkan mencoba semoga bermanfaat dan semoga nanti kalian suka dengan video dapur bunda siska selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati